Intro Sahabat RTV, kasus pembunuhan yang menewaskan seorang perempuan di tangan teman prianya yang baru dikenal lewat media sosial juga pernah terjadi di Bandung, Jawa Barat pada Juli 2019 lalu. Pelaku yang ternyata seorang residivis mengumbar janji nih kepada korban yang sebenarnya sudah berkeluarga untuk menikahinya. Lantas apa ya motif pelaku hingga tega menghabisi nyawa korban? Penemuan sejumlah potongan tubuh manusia pada Selasa 9 Juli 2019 seketika menambah suasana mencekam di Dusun Pelandi, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banjumas, Jawa Tengah. Satu persatu potongan tubuh manusia yang sudah hangus terbakar terdiri dari kepala, tangan, dan badan ditemukan terpisah ditumpukan sampah dekat jembatan saluran air jalur alternatif Banjumas-Bancar Negara. Diduga, kepala, potongan tangan, dan badan manusia tersebut merupakan korban mutilasi. Dari hasil otopsi menunjukkan korban berjenis kelamin perempuan. Teka-teki mengenai identitas korban mutilasi pun mulai terkuat. Ia ternyata adalah Homsatun Wahidah, warga Cilenyi Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang merupakan seorang aparatur sipil negara di sebuah kantor kementerian di Bandung, Jawa Barat. Ibu satu anak berusia 51 tahun ini dilaporkan hilang oleh keluarganya dua hari sebelum potongan tubuhnya ditemukan di Banjumas, Jawa Tengah. Hanya berselang dua hari pasca penemuan jasad Homsatun Wahidah, polisi pun menangkap pelaku yang membunuh, memutilasi, dan membakar jasad Homsatun. Pelaku ditangkap Resmopolis Banjumas di Jalan Pahlawan Tanjung, Purwokerto. Pelaku adalah seorang pria bernama Denny Prianto, warga susukan Banjara Negara Jawa Tengah yang merupakan residivis kasus penculikan mahasiswi tahun 2016 silam dan dibebaskan dari penjara Mei 2019. Lelaki berusia 37 tahun ini ternyata bukan orang asing bagi korban Homsatun. Denny tak lain adalah pria idaman lain alias lingkuhan korban. Pelaku dan korban sudah menjalin hubungan dekat selama dua bulan setelah sebelumnya perkenalan lewat media sosial. Selamat menikmati. Tak hanya masalah desakan utang, permintaan korban Homsatun agar pelaku menikahinya membuat pria beristri yang mengaku masih perjaka ini kesal terhadap korban. Terbuai rayuan maut si penipu ulung, korban yang telah berkeluarga ini pun menyerahkan segalanya termasuk cinta dan harta. Namun nyatanya pengorbanan Homsatun justru dibalas dengan asli keji pelaku yang membunuh, memutilasi, dan membakar tubuhnya. Dari hasil rekonstruksi juga terungkap bahwa pelaku dan korban yang menjalin hubungan asmara terlarang kerap bertemu dan berkencan di kamar kos pelaku. Dua hari sebelum jasad Komsatun ditemukan atau tanggal 7 Juli 2019, kedua sejuali yang berbeda usia 14 tahun ini kembali memadukasi di kamar pelaku. Namun rupanya pertemuan terakhir ini, Denny yang saat itu berusia 37 tahun sudah menyiapkan recara jahat terhadap kekasih gelapnya. Hal ini terbukti dari palu yang sudah disiapkannya dalam kamar kos untuk menghabisi nyawa korban. Dari reka adegan ini terungkap sebuah fakta yang sungguh mengerikan. Pelaku membunuh korban dengan palu saat keduanya berhubungan badan. Jasad korban kemudian dibawa pelaku ke kamar mandi, lalu dimutilasi menjadi tiga bagian dan dimasukkan ke dalam box plastik. Pelaku kemudian membawa potongan tubuh korban menggunakan mobil menuju Banyumas Jawa Tengah untuk dibuang di tengah jalan. Pelaku yang begitu tega membunuh dan memutilasi jasad Komsatun kini harus menanggung jawabkan perbuatannya. Majelis Hakim telah menjatuhi fondis hukuman mati kepada Denny dalam persidangan yang berlangsung pada Januari 2020. Sahabat, ketanangan penghuni apartemen Kalibata City berubah menjadi gaduh saat jasad seorang pria ditemukan di dalam sebuah koper dari salah satu kamar di apartemen tersebut. Diduga pria ini menjadi korban pembunuhan. Lalu siapa yang begitu tega menghabisi nyawa korban dan apa motif dibalik pembunuhan kasus ini? Suasana malam di apartemen Kalibata City yang biasanya jauh dari hirup pikuk pada 16 September 2020 lalu berubah menjadi gaduh saat penghuni apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan itu dikejutkan dengan penemuan koper berisi jasad yang telah dimutilasi. Penemuan jasad berawal lantaran penghuni apartemen di lantai 16 mencium bau busuk dari salah satu kamar. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Lantai 16 Itu awalnya gimana sih Bu? Ada geger atau gimana Bu? Saya ngertai tiba-tiba ada mobil rame Kita juga aman-aman aja tinggal di samping Gak ada keluhan juga dari warga Cuma setelah kejadian ini ada beberapa yang lapor saya Memang Lantai 16 itu agak baru Tapi saya gak yakin juga apakah properksi itu yang menyelamatkan atau enggak Jadi sama sekali saya gak dapetin apa-apa Mas Kecuali kejadian tadi Saya lihat ada polisi Terus ada kantong jenajah Kemudian keluarga bertumput Terus ada warga yang mendatangin saya bawa Lantai 16 memang agak bau Kalau menurut mereka malah bau Ada yang bilang bau karpet basah Baru hari ini aja berpuluh Pada saat yang sama Seorang pria melaporkan anggota keluarganya Yang tak kunjung pulang ke apartemennya selama beberapa hari Dari laporan itulah Polisi berusaha menyelidiki kasus orang hilang itu Yang diketahui bernama Rinaldi Harley Wismanu Polisi yang mendalami kasus itu menemui titik terang Dari hasil penyelidikan polisi Diketahui terjadi pencairan dana aktif dari rekening Rinaldi yang dilakukan oleh orang lain Usaha polisi pun membuahkan hasil Transaksi aktif yang dilakukan orang lain inilah Yang membawa polisi berusaha mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada Rinaldi Anggota Subditres Mob Ditres Krimumpol Dametul Jaya Akhirnya dapat menangkap orang yang telah menggunakan uang milik Rinaldi Yang diketahui bernama Jumadil Al-Fajri alias Fajri Dan Leli Atik Supriyatin alias Leli Fajri dan Leli tidak dapat berkutik Saat aparat kepolisian mendobrak pintu di tempat persembunyiannya Di sebuah perumahan di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat Dari penangkapan keduanya terungkap fakta mencengangkan Tidak hanya menguras uang Rinaldi Tersangka Leli yang sebelumnya berkenalan dengan Rinaldi Melalui sebuah aplikasi kencan itu Sepakat bertemu di sebuah kamar apartemen Di wilayah Pasar Baru, Jakarta Pusat Namun ahas, di kamar itulah korban dihabisi secara membabi butang oleh kedua tersangka Dengan cara dimutilasi yang potongan tubuhnya disimpan di apartemen Kalibata City Pelaku kemudian menunjukkan lokasi yang rencananya akan digunakan Mengubur jasad korban yang berada di halaman belakang rumah kontrakan Usai menangkap Fajri dan Leli Malam itu juga polisi kemudian membawa kedua pelaku ke apartemen Kalibata City Untuk menunjukkan di mana mereka menembunyikan potongan tubuh Rinaldi Dengan mengenakan pakaian alat pelindung diri Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara Di apartemen itu pula, Fajri menceritakan kepada polisi lokasi potongan tubuh korban disimpan Potongan tubuh korban dibungkus rapi dengan plastik Dan dimasukkan ke dalam koper serta tas ransel Agar tidak menimbulkan bau, pelaku menaburi kopi dan disimpan di dalam kulkas Berakhir sudah pelarian Fajri dan Leli Setelah misteri kematian Rinaldi Harley Wismanu akhirnya terpua Dua sejuali itu kini harus mendekam di dalam penjara Dan dijerat pasal pembunuhan berencana Dengan ancaman maksimal hukuman mati Dari Jakarta, Aji Atmoko, Turnback Crime RTV Kriminolog dan pengamat media sosial menilai Aksi kejahatan lewat dunia maya kian marah Karena mengincar korban yang lengah dan terlalu membuka diri Turnback Crime segera kembali Terima kasih telah menonton!